Yang aku bayangkan ke depannya Indonesia terkait hal itu ialah bagaimana Indonesia itu bisa memberikan ruang terutama bagi perempuan untuk bisa berkreasi tanpa harus ada bayang-bayang bahwa perempuan itu takut tidak bisa mencapai apa yang diinginkan. Terutama dalam aspek-aspek tersebut itu sangat-sangat riskan sekali dan apalagi juga di konteks yang sekarang ini seringkali ditemui bahwa perempuan itu hendaknya harus dikelola dan diarahkan padahal kita juga bisa berdikari dan salah satunya itu adalah dengan mempelopori ataupun mempionir terkait bidang-bidang yang kakak sebutkan tadi. Oke, menurutku aplikasi penerapan dari Bineka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari ini bisa terutama ini yang sering yang udah aku progres jalankan itu adalah ketika aku di rumah, aku biasanya itu selalu memberikan pendapatku kepada orang tua dan keluarga terkait apa yang aku inginkan dan apa yang aku butuhkan. Nah, dari situ kedua orang tua aku mencoba untuk mendeliberasi apa yang aku inginkan. Salah satunya ketika aku pengen merantau ke Jogja dan aku pengen kuliah di sini selama beberapa tahun, orang tuaku sangat-sangat perawalnya memang terkekang bahwa aku takut-takutnya anaknya nggak bisa mandiri, anaknya bakal jauh dari orang tua akan banyak problema yang akan dihadapi. Tapi ketika aku mencoba itu mengkomunikasikannya dengan orang tua, orang tuaku mempercayakan bahwa oke kamu bisa mengemban amanah ini untuk bisa belajar di sana dengan ekspektasi yang kamu inginkan. Gitu sih kak. Kalau menurut pendapatku, karena aku tinggal di wilayah rural, yang mayoritas di sana banyak banget budaya-budaya patriaki yang berlenggu masyarakat terutama ketika kita misalnya pulang malam ataupun kita sedang ada misalnya nih kak aku pas SMA dulu kan aku sering ada tugas kerja kelompok dan itu mengharuskan pulang malam untuk pekerjanya cepat selesai. Nah disitu banyak banget stigma-stigma bahwa kita itu di luar sedang bermain yang hal lain-lain, padahal kan tidak seperti itu. Nah sepertinya kita perlu untuk mencoba menjadi sebuah pelopor di masyarakat bahwa sebenarnya meskipun kita itu keluar malam dengan tujuan yang jelas dan maksudnya dengan tujuan yang positif, itu tuh tidak dimasalahkan gitu loh kak. Terus juga sebenarnya Indonesia ini bisa berpotensi untuk menerapkan keadilan gender, terutama keamanan bagi perempuan. Itu salah satunya dengan menepis beberapa stigma-stigma negatif terkait feminisme gitu kak. Yang akan aku lakukan ialah satu, tentunya karena aku punya platform menulis, salah satunya itu di IPC Jogja, jadi kan disitu ada peace news kak. Nah disitu setiap weekly aku mencoba untuk membuat sebuah konten, seberupa tulisan terkait apa sih hal yang sebenarnya fanfakenya dibalik feminisme yang banyak stigma bermunculan adalah feminisme itu terlalu menuntut untuk wanita itu bisa menggantikan peran laki-laki. Padahal kan tidak seperti itu kak. Nah bahan-bahan seperti itu aku tuliskan dalam sebuah konten, dari situ kan secara nggak langsung bisa mengedukasi beberapa warganet yang ada di via Instagram dan lain sebagainya. Terus yang kedua, aku juga sering ikut ini sih kak, beberapa kegiatan organisasi. Nah di beberapa kegiatan organisasi ini, tentunya kita juga berkolaborasi dengan teman-teman baik itu lintas antar gender gitu kak. Nah dari sini tuh misalnya ada stigma terkait, kamu kok dibully kayak gini kok baperan sih dan sebagainya. Aku mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa sebenarnya konteks-konteks dan dialog-dialog seperti itu tuh hendaknya bisa dihindarkan gitu kak. Memangga bahwa kita tuh cewek mudah baperan, mudah pelan-pelan, terus kayak nggak stabil dan sebagainya. Terus mudah untuk misalnya kayak disenggol dan sebagainya. Mungkin aku bisa memberikan sedikit edukasi dan pemahaman kepada teman-teman. Terus yang ketiga, itu adalah dengan cara aku kan hobi membuat podcast kak. Nah mungkin isu-isu perempuan itu akan aku jadikan bahan untuk mengeksplorasi isi konten aku. Pesan-pesanku kepada teman-teman milenial, utamanya pemuda-pemuda sekarang, ialah ini terkait dengan mimpi kak. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin dianggap orang bahwa mimpi itu adalah sebuah omong kosong, bahwa mimpi itu adalah sebuah hal yang isifatnya itu halusinasi mungkin atau ngehalu. Aku pengen berpesan bahwa selagi kita punya harapan, sebenarnya nggak ada batasan. Justru batasan itu muncul karena keraguan kita sendiri ditambah lagi dengan stigma yang muncul di lingkungan. Itu membuat kita terhambat untuk mengeksplorasi hal-hal di luar. Terus terkait dengan hal-hal feminisme, aku pengen mengajak teman-teman bahwa isu-isu feminisme itu penting, terutama untuk meluruskan konteks feminisme itu seperti apa. Sehingga diharapkan ke depannya tidak ada lagi kesalahan ataupun logical policy mengenai feminisme itu sendiri yang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan itu harus mengungguli kedudukan laki-laki untuk memperjuangkan ataupun membalikan keadaan itu sebenarnya nggak seperti itu. Jadi seperti itu kika. Terima kasih.